Intro Pemirsa Menpan RB resmi mengeluarkan larangan perjalanan cuti mudik maupun perjalanan keluar daerah bagi para ASN selama liburan Natal dan tahun baru mendatang. Pengawasan dan penyekatan akan dilakukan pada seluruh akses transportasi. Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan larangan perjalanan cuti mudik maupun perjalanan keluar daerah lainnya bagi para aparatur sipil negara yang diberlakukan mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga tanggal 2 Januari 2022 mendatang. Dalam realisasinya pengawasan dan penyekatan akan dilakukan pada seluruh akses transportasi, salah satunya pada wilayah kerja kantor unit penyelenggara Bandar Udara kelas 1 Domine Edward Osok Sorong. Jika mendesak, ASN pelaku perjalanan wajib melampirkan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat setingkat esalon 2. Ini berlaku oleh tanggal 24 sampai dengan tanggal 2 sesuai dengan edara Mempa. Ya, artinya bahwa yang di, ini yang dilakukan apa? Bukan trafiknya, bukan rutenya larangan itu, itu adalah bagi personilnya. Tidak boleh melakukan perjalanan keluarga ke daerah atau terlibur atau ambil cuti untuk ASN selama tanggal 24 sampai dengan tanggal 2. Nah, kalaupun ada terpaksa, harus dengan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani oleh esalon 2. Esalon 2-nya yang berlaku di arah siapa? Kepala dinas kan terlebih. Kepala dinas atau sekda. Jadi kalau kepala seksi boleh, tidak boleh. Ada. Kepala seksi, mohon maaf, ada kali nanti akan tertahan. Kita kan, kita akan konfirmasi dulu kepada esalon 2-nya. Pengawasannya kan, nanti ada, ada ini, ada apa, petugas, post-op. Nanti kami melakukan di security, itu kan sebelum masuk ke dalam, yang diperlihatkan apa? Tadi, tiketnya hasil perlindungan pendului duni, yang di dalamnya ada indikanya. Indikanya kalau seandainya tidak disertai dengan KTP, bisa saja orang lain yang menge-printkan tiket pendului duninya, diserahkan sama temannya. Temannya masuk, kalau tidak dikompirmasi KTP-nya. Tapi kalau dikompirmasi KTP-nya, otomatis sekaligus ASN atau bukan? Kalau statusnya ASN, maka mana ditanggungi lagi terkait dengan masalah syarat di perjalanan dinasnya. Nah, jadi sebelum masuk, itu sudah diperiksa disana. Di ramah, nanti ada dikompirmasi, nanti kan ada dari tugas-tugas juga, dari dinas perhubungan, juga nanti kami memintakan ada personelnya untuk disini, untuk memudahkan konfirmasi. Sehingga, kalau memang iya tidak mengamal bagian yang mengelakukan perjalanannya. Panggil ini sumbung, Jawa M. Channel Terima kasih telah menonton!